Cara Lighting video kamu, supaya dari biasa-biasa seperti ini menjadi luar biasa. Cek out video berikut. Kembali di channel foto.co.id, saya Budi dan hari ini kita akan melakukan sesuatu yang agak beda ya. Hari ini aku mau sharing ke kalian, gimana sih caranya membuat video kalian jauh lebih keren. Ya tentunya cuma ada satu cara saja, yaitu lighting, saudara-saudara. Oke, nah lighting itu sangat berengaruh ya, supaya kita terlihat lebih cinematic dan juga terlihat lebih profesional. Nah, sebelum kita mulai, kita mesti unboxing satu hal yang penting banget, yang akan membantu kita buat lighting kita nanti. Oke, let's go. Ini dia teman-teman. Di dalam ini adalah sebuah tiang. Dan tiang ini akan membantu kita untuk lightingnya jauh lebih keren. Oke, let's go. Ini oleh-oleh lagi dari Focus Nusantara, teman-teman. Oke, almost there. Oke. Wah, kayaknya ini bakal lama nih unboxing-nya ini ya, banyak banget parts-nya. Jadi dalamnya ini, aku beri bocoran aja ya. Oke, jadi dalamnya ini guys adalah C-Stand. Jadi ini sebenarnya light stand aja sih. Ya, again, sebuah tiang aja yang, ya tiang, yang kira-kira kayaknya nggak penting. Tapi, coba kalian lihat cuplikan seperti ini. Ini kejadiannya beberapa minggu lalu ya. Kata-kata kita foto dengan Coco Stevan. Dan angin sepoi-sepoi meniupi lampunya dia dan duar. Ya, bye-bye Godox AD200. Oke, ini guys. Makanya, sejak melihat kejadian itu, saya memutuskan untuk beli ini juga. Karena C-Stand itu sangat kokoh, sangat berat, sangat steady ya. Jadi buat lighting dengan ukuran apapun, seharusnya aman guys. Nggak bakal jatuh. Jadi ini bukan hanya sekedar tiang lampu biasa aja. Ini tiang lampu memang untuk video lighting yang gede-gede. Tuh, kakinya aja kayak gini tuh. Wow. Jadi ini kayaknya buat traveling kayaknya agak sulit nih. Jadi ini mungkin, ya kalau bawa 20 kru mungkin bisa ya. Wow. Caranya? Oke, nanti harus berdiri kayaknya ini. Ada. Ini kayaknya bagian boomnya ya. Oke. Nah, jadi aku dari dulu sih emang mencari ya, sebuah yang lampu yang kokoh, yang bisa reliable ya. Selama ini kita di sini, kita agak maksa sih. Udah banyak tiang lampu kita yang ngiring-miring, bengkok-bengkok, saat kita pasangin lampu yang gede ya. Apalagi lampu continuous light kita. Godox SL400W. Nah, itu termasuk gede. Ditamain lagi kan yang seperti kalian lihat, aku sering pakai itu. Yang Okta ya. Yang Okta 120P, 120L. Nah, itu membuat kebanyakan tiang lampu bengkok. Dan kesenggol dikit, jatuh. Nah, untung selama ini aman. Pernah hampir jatuh beberapa kali, tapi ditangkap dengan kecekatan oleh kru kita. Tetapi ya, untuk menanggulanginya ya, kita perlu membeli siseng ini. Wow. Dahsyat sekali guys. Berat banget. Ini sih, pasti kokoh dan aman ya. Oke, kita coba assemble ini. Oke, kenapa sih sampai harus segininya ya? Ah, oke. Memang agak keras. Oke, kalau C10 ini memang kalau di dunia preferlement profesional, udah nggak asing lagi guys ya. Karena memang lightingnya ya memang sangat-sangat besar dan sangat mahal. Jadi, perlu sesuatu yang kokoh. Jadi, ini sangat aman guys. Jadi, makanya aku juga putusin untuk beli dah. karena kita kayaknya bakal fokus jauh lebih lagi. Dan juga, nah, sampai tadi kalian lihat tadi ya, kita mau bikin music channel guys. Stay tuned. Jadi, kalau kalian penasaran suara aku kayak gimana, seberapa merdunya, mesti subscribe di channel kami yang lainnya. Nah, ini tak kasih link. Oke. Wow. Ini kayaknya ditabrak truk juga, nggak apa-apa ini guys. guys. Wow. Dan satu keunggulan dari ini adalah kita bisa fleksibel banget guys. Jadi, dari atas karena ya, lighting dari atas itu keren banget ya. Dan aku suka banget. Jadi, aku pengen banget coba pakai stand ini secepat mungkin. Ayo kita assemble. Oke, sudah pasang guys. Nah, ini juga salah satu alasannya kenapa saya perlu beli sistem yang berat supaya ya, kalau ada anak-anak lari-lari di studio, nggak bakal jatuh lighting kita ya. Oke. Ini kita coba pasang lampunya sekarang. Dodox S-Modox gue ini berat banget. Jadi, buat teman-teman yang kalau punya bajet bisa beli Aputur 300D ya. Wah, itu juga berat-berat loh. Jadi, ya, butuh sistem seperti ini. Oke. Memang agak mengerikan ya. Tapi ya, saya siap ini kokoh sih. Nah, aku pengennya itu latihnya dari atas supaya kelihatan cinematic. Tentu saja kita butuh sebuah opta ya. Softbox supaya lebihnya soft. Oke, guys. Akhirnya setup kita sudah selesai ya. Wow. Agak mengerikan. Seperti kalian lihat, tinggi banget. Dan itu berat banget. Tapi seharusnya aman. Kita juga udah amankan dengan apa adanya ya. Ada barbol dikit. Ya, seharusnya sih sandbag ya. Dan ya, mari kita coba apakah aku akan menjadi lebih keren dan ganteng. Let's go. Jadi, lighting dari atas kayak gini ini cocok banget buat cowok, guys. Supaya lebih keren, kan. Jadi, kayak terlihat sangar gitu sedikit. Banyak shadow-shadow. Akan terlihat sedikit lebih kurus. Dan juga terkesan lebih cinematic. Karena terarah banget kan lightingnya. Kayak ada cahaya dari atas sana gitu. Menyinari. Khusus saya aja. Oke, jadi buat music cover kalian di YouTube itu bakal oke banget. Sekarang kita tutup pintu, guys. Supaya lighting yang flat tadi hilang. Lighting ambience hilang. Oke, sekarang nyalakan lampunya. Terus ada mic tapi aku gak nyanyi. Gimana tuh? Lagi sakit leher, guys. Jadi, kalau kalian mau dengerin aku nyanyi seberapa merdunya suara aku seperti yang aku bilang tadi ya. Mesti ikutin channel kami dong satunya. Namanya kota di atas bukit. Kenapa aku namain kota di atas bukit? Ya, nonton di sana nih. Supaya tau ya. Demikian video kali ini, guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Di sini semoga kalian bisa melihat ya padahal pentingnya sebuah lighting itu di video kalian. Kalau lightingnya biasa-biasa aja, ya videonya juga jadi biasa-biasa aja, guys. Tapi kalau lightingnya luar biasa. Setup-setupnya dari angle-angle tertentu dari dan dari satu direksi aja itu akan menghasilkan video yang lebih berkualitas, lebih profesional terkesannya dan ya tentunya hasilnya akan lebih menarik. Oke, semoga bermanfaat, guys. Kalau kalian udah video-video dan pengen kasih lihat kami, tag kami dong di Instagram at foto.co.id dan gunakan hashtag FotoCoeIt. Saya Budi, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax